PEMBICARA 1 sidang-sidang terakhir di Mahkamah Konstitusi, 7 perkara sudah dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dan akhirnya seluruh persoalan PHPU Pilek kita sudah selesai dan akan segera kita tindaklanjuti dengan penetapan hasil pemilu. Dan dengan demikian clear sudah untuk sengketa hasil pemilu legislatif dan juga pilpres di Mahkamah Konstitusi. Nah pada hari ini tadi bersama dengan kita sedang menggelar konsolidasi nasional persiapan pilkada serentak 2024. Kita semua di siang hari tadi sesepagaimana kita sama-sama ikuti. Kita mendapatkan informasi mengikuti apa adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kami akan bacakan saja draft yang atau rilis kami dari KPU menyikapi apa putusan Mahkamah Konstitusi yang mau tidak mau karena berkaitan dengan tahapan pencalonan yang sebentar lagi akan kita harus jalani yaitu di tanggal 27 sampai 29 Agustus merubahkan tahapan pendaftaran calon kepala daerah. Dan beberapa hari sebelumnya ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk kemudian kita cermati bersama. Pada hari ini selasa 20 Agustus 2024 Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang Bilkada yang akan berpengaruh terhadap tahapan pendaftaran pencalonan kepala daerah yang dilaksanakan 27 Agustus sampai 29 Agustus. Dalam hal ini terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang secara subtansi akan berpotensi merubah persyaratan pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan KPU No.8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota sebagaimana di BKPU No.8 tahun 2024 yaitu putusan No.60 kering PUU Srip 22 Romawi kering 2024 yang dimohonkan oleh Partai Buru dan Partai Gelora terkait dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Bilkada yang secara tekstual diatur juga dalam Pasal 11 Ayat 1 PKPU No.8 tahun 2024 sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan terkait dengan persyaratan partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memiliki persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memiliki persyaratan sebagai berikut untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur A. Provinsi dengan penduduk termuat dalam DPT sampai dengan 2 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT tetap dalam DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat DPT-nya lebih dari 12 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut untuk mengusulkan calon bupati dan calon wali kota dan wali kota A. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk termuat pada DPT tetap pada DPT dengan 250 ribu jiwa partai politik atau gabungan partai peserta pemilihan harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten kota tersebut B. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap 250 ribu sampai dengan 500 ribu jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten kota tersebut C. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilihan tetap lebih dari 500 ribu sampai dengan 1 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten kota tersebut D. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta jiwa partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten kota tersebut teman-teman sekalian selain itu mahkamah kursi itu juga membatalkan pasal 40 ayat 3 undang-undang pilkada yang mengatur dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan berlepali sedikit 25% dari akumulasi perolahan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik yang berlaku kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara teksual diatur dalam pasal 11 ayat 3 PKPU 8 tahun 2024 kedua putusan mahkamah konstitusi nomor 70 BUU strip 22 Romawi garing 2024 terkait dengan persyaratan batas usia calon kepala daerah yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf C undang-undang pilkada yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon yang dituangkan dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi di halaman 50 sedangkan saat ini berdasarkan pasal 15 PKPU 8 tahun 2024 pemenuhan batas usia calon kepala daerah dihitung setiap pelantikan pasangan calon terpilih yang sebelumnya rumusan ketentuan tersebut merujuk pada putusan mahkamah agung nomor 23 garing B garing HUM garing 2024 mengingat kedudukan putusan mahkamah konstitusi adalah safe executing segera berlaku tanpa merubah undang-undang dalam hal ini teman-teman sekalian KPU mengambil langkah-langkah sebagai berikut pertama kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan mahkamah konstitusi tersebut lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan mahkamah konstitusi yang kedua kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan mahkamah konstitusi tersebut dan segera kami akan bersurat resmi ke komisi 2 atau DPR yang ketiga kita menyosialisasikan kepada partai politik terkait adanya putusan ini yang keempat tentu kami akan melakukan langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka mendilai lanjuti putusan mahkamah konstitusi sebelum tahapan pendaftaran calon kepala daerah dilaksanakan termasuk melakukan perubahan PKPU 8 2024 sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan ada konsultasi dan seterusnya dari itu dengan memperhatikan tahapan dan jadwal pemilihan tahun 2024 sebagaimana tertera dalam peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 teman-teman sekalian bapak ibu sekalian artinya KPU sebagaimana yang sudah-sudah akan melakukan langkah-langkah yang memang sudah seharusnya kita lakukan konsultasi membahas dengan para pihak untuk kemudian mengkaji putusan mahkamah konstitusi yang memang dibacakan beberapa hari menjelang masa pendaftaran calon kepala daerah akan segera dimulai demikian sebagai apa tindak lanjut atau sikap KPU untuk selanjutnya kami pasti akan menginformasikan hal-hal berkaitan dengan perkembangan tahapan pilkada perkembangan pendaftaran calon kepala daerah dan juga pastinya perkembangan tahapan-tahapan lainnya secara periodik nanti kita akan sampaikan ke teman-teman media selanjutnya kami persilahkan teman-teman yang lain jika ada materi yang ditambahkan silahat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.